Intro Kali ini tim tour rumah merah hirtik lasang Berdatangan rombongan dari keluarga Pak Arwin dari Semarang ya teman-teman Jadi ini adalah wisata satu hari bersama rumah merah tur ya teman-teman Untuk pertama kali ketika datang ke rumah merah hirtik lasang Jangan lupa untuk ke soal rumah batinnya Habis itu bisa berkeliling ke rumah merah hirtik lasang Karena disana ada berbagai macam spot foto dan informasi-informasi tentang kecinan yang ada di lasang Dan tak lupa ketika itu ada penyecing juga untuk makan siang Ada barbecue Terus ada sambutan barongsai Yang ada di belakang dari rumah batin lasang kita negeri Sambutan barongsai ini disajikan oleh tim rumah merah hirtik lasang Untuk para tamu yang sudah memesan paket trip dan juga paket makan Terima kasih telah menonton! Habis makan siang Rombongan berlanjut untuk berkeliling lasang Menggunakan kereta kelinci ya teman-teman Kereta kelinci kendalian disini ya keluarga Bapak Arju ya Ini bisa naik kereta kelinci untuk berkeliling lasang habis itu kita sudah sampai di batik Nagio salah satu batik dengan tubuh bidadarinya ya teman-teman disini kalian bisa mencoba untuk membati melihat proses pembuatan batik juga bertemu sama nenek-nenek yang sangat cantik juga habis itu kita langsung menuju ke konteng Poanbio konteng Poanbio ini sendiri terletak di desa Karangturi dengan dewanya adalah Dewa Kunik Cokong ya teman-teman tentang Dewa Obat dan di setiap lindingnya ini ada moral-moral tentang komik kecinan ya teman-teman atau komik Tiongkuwa komik yang ada disini yang paling spesial adalah komik tentang batik anak kepada orang tua yang supaya anak-anak kita bisa memahami atau bisa menghormati kedua orang tuanya seperti itu teman-teman untuk selanjutnya kita akan menuju ke pondok pesantren untuk selanjutnya kita akan menuju ke pondok pesantren dan Guzaim yang ada di Kauman di desa Karangturi pondok pesantren ini dengan gaya arsitektur Tionghoa nya atau pecinan nya sendiri sangat unik yang dipakai untuk tempat mengajar agamaan dan dengan gaya arsitekturnya yang sangat pecinan ya teman-teman selanjutnya kita langsung menuju ke konteng Coanjong salah satu konteng kaktua yang ada di Lasem yang dibangun pada abad ke-15 teman-teman konteng ini sendiri dengan dewanya adalah Dewi Laut ya teman-teman atau Makco untuk para rombongan kala itu dengan jamsi nya sangat senang sekali karena banyak yang positif ya teman-teman dan juga di bagian luar ada patung perang kuning patung perjuangan dari tiga golongan Tionghoa Jawa asli sama Islami bersatu untuk melawan VOC dan ada momennya ada di daerah konteng Coanjong selanjutnya kita menuju ke pohon terbesi dengan melihat kanan kiri berbagai macam pemandangan yang sangat indah pesawan rumah-rumah penduduk yang sangat berat dengan gotong royong masyarakatnya disini kita saling berinteraksi dengan baik dengan masyarakat yang ada di sekeliling di jalur Trembesi ya teman-teman setelah itu kita sudah sampai di Trembesi adalah salah satu pohon yang sangat tua sangat besar di Lasem dan pohon ini sendiri pun memiliki penunggunya dalam artinya simbah simbahnya yang berada di samping pohon ini adalah makan barisnya habis itu dari rombongan berusaha untuk mengelilingi dari pohon ini jadi semuanya ikut bergandengan tangan untuk saling melingkari dari pohon besar Trembesi ini kita lihat sangat senang walaupun dengan pohon yang sangat besar yang ada disini ya teman-teman gua saling melingkar semuanya ikut yang ada disini setelah nanti dari pohon Trembesi ini kita akan kembali lagi ke konteng Giongyu konteng dengan rasa soalnya karena waktu perjuangan orang Gionghoa ketika pembanggaan pada tahun 1970 dibuatlah konteng ini pada tahun 1780 teman-teman kita asik untuk berfoto setelah dari konteng ini kita menuju ke salah satu rumah marga yang ada di Lasem yaitu rumah marga Uwi rumah marga Uwi ini sendiri adalah mayoritas yang ada di desa Karangturi karena dulu kebanyakan marganya adalah Uwi ya teman-teman ketika datang ke Lasem dan disini adalah tempat berkumpulnya marga Uwi juga pada waktu itu teman-teman jadi pada asiknya si adik juga ikut berayunan sangat seru sampai lupa waktu untuk pulang ya seperti itu teman-teman dan jangan lupa teman-teman ketika ingin berkeliling lagi jangan lupa pakai rumah meratur yang pastinya akan membuat teman-teman atau Bapak Ibu bisa nyaman di Lasem sampai jumpa terima kasih dan sampai bertemu lagi di lain waktu semoga Bapak Ibu bisa kembali lagi ke Lasem terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati